Assalamualaikum Wr Wb Adapun tujuan dilakukan di praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suku tinggi yaitu blensi, pasteurisasi, dan sterilisasi terhadap karakteristik bahan dan masa simpan bahan Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu loba, jambu biji merah, dan susu gelai Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu termometer, botol gel, plastik PE, stopwatch, pisau, talenan, pancir busan, kompor, blender, kain saring, baston, sendok pengadu, label, dan sarung tangan Dilakukan sterilisasi cerat Setelah itu, jar dikeringkan Ditunjuk suku ke dalam jar sebagai kontrol Diukur suku pasteurisasi 63 derajat celsius Setelah itu, susu dituang ke dalam jar Diamati perubahan yang terjadi antara kontrol dengan susu pasteurisasi Pada susu kedolai kontrol terdapat lenggir di permukaan atasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahan dicuci dan dibersihkan lalu dikumpas kulitnya Kemudian diiris bahan setipis mungkin Dilakukan steam cleansing pada suhu 82-93 derajat celsius selama 5 menit Bahan dijemur di bawah sinar batari selama 5 hari Setelah kering, bahan dihaluskan menggunakan blender Dimasukkan ke plastik PE dan diamati selama 5 hari Walaupun data hasil uji organ elektrik pengawetan bahan-bangan dengan suhu tinggi Atau cleansing pasteurisasi dan sterilisasi Pada susu kedolai selipu jamu merah dan robak Pada susu kedolai kontrol, uji organ elektrik warna menghasilkan nilai 55-55 dengan rataan 5 Aroma 55-455 dengan rataan 4,8 Dan rasa 55-545 dengan rataan 4,8 Untuk yang 0 jam Untuk yang 3 jam warna dihasilkan 55-55 dengan rataan 5 Aroma dengan nilai 54-45 dengan rataan 4,4 Rasa 33-33 dengan rataan 3 Untuk yang 5 jam warna 44-444 dengan rataan 4 Aroma 43-223 dengan rataan 2,8 Dan rasa 2-211 dengan rataan 1,6 Untuk susu kedolai pasteurisasi dihasilkan warna pada nil jam yaitu 55-55 dengan rataan 5 Aroma 55-55 dengan rataan 5 Rasa 45-455 dengan rataan 4,8 Untuk yang 3 jam warna 55-55 dengan rataan 5 Aroma 55-55 dengan rataan 5 Rasa 55-455 dengan rataan 4,8 Dan yang untuk 5 jam warna 54-55 dengan rataan 4,8 Aroma 44-44 dengan rataan 4 Pada sarai wajah buji merah kontrol Didapatkan hasil uji organ elektrik Pada harga 0 yaitu 55-55 dengan rataan 5 Aroma 45-54 dengan rataan 4,6 Dan rasa 44-44 dengan rataan 4 Untuk hari pertama yaitu hari 31 Warna 55-554 yaitu rataan 4,8 Aroma 44-55 dengan rataan 4,4 Dan rasa 1-1-1 dengan rataan 1 Untuk hari yang kedua dihasilkan warna dengan nilai 4-45-54 dengan rataan 4,4 Aroma 44-45 dengan rataan 4,2 Dan rasa 1-1-1 dengan rataan 1 Untuk sarai wajah buji merah yang sudah di-blensing dan dipasidorisasi Dihasilkan pada hari ke-0 Warna yaitu 55-55 dengan rataan 5 Aroma 45-54 dengan rataan 4,6 Dan merasa 55-454 dengan rataan 4,6 Untuk hari yang pertama dihasilkan warna 55-55 dengan rataan 4,8 Aroma 44-55 dengan rataan 4,6 Dan rasa 4-4-4-34 dengan rataan 3,6 Untuk hari kedua dihasilkan warna 54-54 dengan rataan 4,4 Aroma 45-54 dengan rataan 4,4 Dan rasa 3-3-3-3 dengan rataan 3 Nah untuk proses pengawetan suhu tinggi pada roba Roba kontrol menghasilkan warna pada hari ke-0 Yaitu 55-55 dengan rataan 5 Aroma 55-55 dengan rataan 5 Dan rasa 4-44 dengan rataan 4 Pada hari pertama yaitu dengan nilai 55-55 dengan rataan 5 Aroma 55-55 dengan rataan 4,8 Dan rasa 4-3-4-34 dengan rataan 3,6 Untuk hari ketiga yaitu warna 54-455 dengan rataan 4,6 Aroma 43-4-33 dengan rataan 3,4 Dan rasa 43-33 dengan rataan 2,2 Nah untuk hari yang kelima dihasilkan warna dengan nilai 44-44 dengan rataan 4 Aroma 33-33 dengan rataan 3 Dan rasa 33-33-35 dengan rataan 3 Untuk logon yang sudah di-branding Dapatkan hasil pada hari ke-0 yaitu warna 55-55 dengan rataan 5 55-55 dengan rataan 4,6 Untuk aroma Dan rasa 44-34 dengan rataan 3,8 Untuk hari pertama Warna yang dihasilkan 55-55 dengan rataan 5 Aroma 55-55 dengan rataan 4,6 Dan rasa 44-33 dengan rataan 3,6 Untuk hari ketiga dihasilkan warna 44-45 dengan rataan 4,2 Aroma 44-44 dengan rataan 4 Dan rasa 33-344 dengan rataan 3,6 Serta pada hari kelima Dapatkan hasil warna dengan nilai 43-33 dengan rataan 3,2 Aroma 33-43 dengan rataan 3,2 Dan rasa 44334 dengan rataan 3,6 Dalam hasil pengamatan visual pada susu kedelai cari buah jam merah dan lobak Didapatkan pada hasil susu kedelai kontrol pengamatan visual pada 0 jam Warna putih susu, aroma normal, rasa kasus kedelai, berbuih, sedikit, tidak ada kapang Untuk yang 3 jam, warna putih susu, aroma normal, rasa normal, terdapat sedikit buih dan tidak ada kapang Untuk yang 5 jam, warna putih kehijauan, aroma langung, menyengat, rasa sedikit asam Dan terdapat sedikit buih yang berlendir dan tidak terdapat kapang Untuk susu kedelai yang sudah dipasteurisasi, didapatkan hasil pengamatan visual pada 0 jam Warna putih susu, aroma kasus kedelai, rasa kasus kedelai, tidak terdapat kapang dan berbuih yang banyak Pada yang ke 3 jam, warna putih susu, aroma kasus kedelai, rasa normal dan berbuih banyak serta tidak terdapat kapang Untuk yang 5 jam, warna putih susu, aroma normal, rasa normal, tidak berlendir, tidak terdapat kapang dan berbuih banyak Untuk hasil dari pengamatan visual sehari jambu biji merah kontrol Dapatkan hasil pada 0 hari, warna merah jambu, aroma kasus kedelai, jambu biji merah, rasa manis, tidak terdapat endapan dan tidak terdapat kapang Untuk pengamatan yang hari pertama, yaitu warna merah jambu, aroma jambu biji mulai berkurang Rasa agak asam, terdapat mendapan di bagian atas yang memisahkan antara sari buah dan air bening Tidak terdapat kapang dan bergas ketika ditutup jar dibuka Pada hari kedua pengamatan visual, yaitu warna merah jambu, aroma asam meningat, rasa sangat asam Terdapat mendapan sari buah di bagian atas dan air bening di bagian bawah Tidak terdapat kapang dan bergas ketika ditutup jar dibuka Untuk sari buah jambu biji merah yang sudah diblensing ketika stiorisasi Untuk hasil hari pertama, warna merah jambu pekat kecoklatan, aroma kas jambu biji, rasa manis, tidak terdapat mendapan dan tidak terdapat kapang Untuk hari pertama, warna merah jambu pekat kecoklatan, aroma jambu biji merah semakin berkurang, rasa normal, tidak terdapat mendapan dan tidak terdapat kapang Untuk hari yang kedua, warna pekat kecoklatan, aroma jambu biji sangat berkurang, rasa sedikit asam dan terdapat sedikit buah sampai tidak terdapat kapang Untuk hasil dari lobak, lobak kontrol pada hari pertama memiliki rasa pahit, warna putih keguningan, aroma kas lobak dan tidak terdapat kapang Untuk hari yang kedua, warna putih kecoklatan, aroma kas dari lobak rasa pahit dan tidak terdapat kapang. Untuk hari yang ketiga, warna putih kecoklatan, aroma kas dari lobak rasa pahit dan tidak terdapat kapang. Untuk hari yang kelima, warna putih kecoklatan, aroma kas dari lobak rasa pahit dan tidak terdapat kapang. Untuk lobat yang sudah dibelensi, didapatkan hasil pada hari yang ke-0, warna kuning kecoklatan, aroma kas dari lobak rasa pahit dan tidak terdapat kapang. Untuk hari yang pertama, warna kuning kecoklatan, aroma kas dari lobak rasa pahit dan tidak terdapat kapang. Ada pun kesimpulan yang didapatkan dari praktik kubini adalah Perlakuan terbaik didapatkan dari susu kedelai yang sudah dipastiorisasi Dengan tidak adanya banyak perubahan yang terjadi pada jam ke 0, ke 3, maupun ke 5 Untuk perlakuan yang terbaik selanjutnya adalah Sari jambu biji merah yang telah dipastiorisasi Yaitu tetap mempertahankan rasa pada hari ke 0 dan hari ke 1 Nah, untuk perlakuan terbaik pada lobak yang sudah dipastiorisasi Memiliki nilai yang baik selama 5 hari pengamatan Hal ini disebabkan karena penghambatan pertumbuhan mikroorganisme Dan mengaktifkan enzim pada saat proses dipastiorisasi Untuk kesimpulan dari pengamatan visual Didapatkan bahwa susu kedelai yang dipastiorisasi memiliki karakteristik yang sama Dengan pengamatan 0 jam sampai yang ke 5 jam Itu pula dengan sari jambu merah yang telah diblensing Dan lobak yang telah dikeringkan Disimpulkan bahwa penggunaan selu kengki untuk ngawetan bahan pangan Memiliki pengaruh pada umur simpan bahan pangan dan mutu yang dihasilkan